Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate kesiapan Stadion Gelora Buntung, Surabaya. Dalam pembukaan PLU-NU17 di Stadion Gelora Buntung, Surabaya, segala persiapan terus dilakukan, dimana saat ini terlihat untuk panggung sebagai tempat pembukaan PLU-NU17 mulai dipasang, di bagian pinggir lapangan, dimana panggung ini berada di area lintasan atletik sehingga tidak mengganggu rumput. Selain itu, terlihat beberapa kamera broadcast TV mulai dipasang di beberapa sudut bagian tribun, dimana kamera yang digunakan merupakan kamera level tinggi sehingga diharapkan bisa membuat siaran PLU-NU17 sangat baik dan tentunya merasa nyaman saat menonton di layar kaca. Nampak terlihat di salah satu bagian belakang tribun skoring baru baru telah dipasang, dimana skoring baru ini memiliki ukurang yang sama dengan skoring baru yang lama. Selain itu, di bagian depan stadion terdapat stand-stand untuk jualan mercandes tentang PLU-NU17. selamat menikmati. Selamat menikmati. Jelang galaran PLU-NU17, pihak penyelanggara melakukan uji coba LED parameter iklan, dimana dalam uji coba tersebut nampak LED parameter iklan stadion GBT sangat bagus dan gambarnya juga sangat jelas, begitu pun tampilan tulisan-tulisannya terlihat begitu jelas. Selain itu, branding stadion GBT di dalam tribun juga sudah sebagian cantik, dimana sudah banyak banner-banner PLU-NU17 yang terpasar di sekitar tribun stadion, melalui dari pembatas tribun stadion hingga dengan bench pemainan yang dipasangi banner PLU-NU17. Begitupun bagian luar, stadion juga ikut tempelin banner PLU-NU17, sehingga stadion GBT nampak sangat indah dan jauh lebih baik, dan nuansa PLU-NU17 lebih berasal. Nantinya, stadion GBT akan menjadi venue pembukaan PLU-NU17 pada tanggal 10 November mendatang dengan pertandingan Indonesia melawan Panama. Kita doakan, semoga progres persiapan PLU-NU17 ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Jangan lupa like, subscribe, komen, setelah share video kami, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!